Bisa temen-temen liat disini, fitnya 20 ribu, HPnya 1,2 M. 1,2 M. Gila, 1,2 M ini broken banget sih. Ditambah lagi ke depannya di update Rachel, bakal ada aksesoris yang satu ini. Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang airwax karena sepertinya metafit makin parah di WOTC kali ini. Ada beberapa sultan yang HPnya bener-bener gila. Mungkin sampe gamenya tutup juga kagak bakalan mati. Lama-lama naik-naik ke puncak komedi. Tinggi-tinggi sekali. Iya, tapi tetep aja. Kalau memang kalian mau karakter kalian setebal sultan-sultan ini, mending siap-siap aja untuk top up yang banyak. Tentunya dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store untuk dapat potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website-nya Kevin Store di kevinstore.id. Pokoknya yang ada gambar buka gue yang emang agak ngeselin itu. Oke, nah lalu scroll aja ke bawah, pilih gamenya. Di sini gue ambil contoh airwax ya, oke. Nah lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya. Lalu pilih nominal top up-nya. Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store. Klik gunakan, voucher valid. Nah lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsApp-nya. Selesai. Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagram-nya Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke, jadi kita akan bahas kenapa MetaFit bisa segila sekarang ini. Salah satu build yang paling meresahkan di game kesayangan kita ini adalah BuildFit. Tapi, build ini justru yang bener-bener jadi meta di game ini. Mau itu di KVM, GVG, bahkan sampai WOTC sekalipun. Bentar lagi, nama game kesayangan kita ini mungkin bakal ganti jadi Ragnarok Fit Generation. Istihbar, Ana. Karena makin kesini, MetaFit ini makin parah. Terakhir, di update Instance Passport, Rx baru aja merilis satu talisman baru, yaitu yang ini. Mana ya? Nah disini. Lalu talisman. Paling bawah. Nah ini dia. Memory of Lovers. Ini adalah talisman yang bener-bener ngubah meta. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya talisman yang statnya fit. Gak ada talisman lain yang punya stat ini. Kalau kita lihat disini. Tuh ya. P attack ISPD. Ini M attack Haste. Lalu ini crit. Pepen. Crate. Pepen. Mpen. Pepen. Lanjut. Bonus damage to Holy. Bonus damage to Ghost. Lalu disini bonus damage to Fire. Bonus damage to Water. Ini P attack sama PVP physical damage bonus. M attack. Lanjut. Mpen. Crit. Ya, gak ada sama sekali talisman yang statnya fit. Baru ini aja. Oke. Kita coba lihat harganya berapa ya. Harganya disini 453.500.000 diamond. Itu kalau dirupiahin. Sekitar 13 sampai mungkin 17 jutaan rupiah. Untuk rakyat jelata seperti gue. Duit segitu bisa buat makan 9 bulan. Mama, kita tuh miskin ya. Iya. Selain dari sini. Kita juga bisa dapat dengan cara tuker disini. Kalau kita rajin instance Vesper. Kita bisa tuker disini. Mana ya? Oh, bukan disini. Disini, sorry. Di exchange. Nah, ini dia. Nah. Ini dia. Harganya disini. Butuh 1080 Vesper coin. Sekarang ini harga Vesper coin itu 4060. Jadi kalau kita mau tuker ya. Harganya mungkin sekitar 4,5 jutaan kristal. 4,5 jutaan kristal. Iya. Memang lumayan mahal. Ditambah lagi. Ini tuh bisa di upgrade lagi. Bentar. Level 1-nya dia itu 40 ya. Disini tuh bisa di upgrade lagi. Disini equipment crafting. Nah. Kita tutup aja ini. 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 Nah, disini. Level 1-nya tadi itu kan. Eh, level polosnya. Ascent polosnya. Itu kan 40. Disini jadi 55. Level 2-nya 75. Level 3-nya 95. Sampai level 7. Itu 205. Itu gila banget. Karena nanti akan berpengaruh juga ke presentase fit-nya. Jadi ya fit orang itu akan makin gede. Oke. Nah, kenapa talisman ini broken banget? Kita akan lihat karakter-karakter yang ada di WOTC sekarang ini. Kita lihat disini. Kita pertama lihat dari G-string dulu. Yang disini. Kita lihat dari AB-nya dulu nih. Nah, dia pakai talisman ini ya. Memory of Lovers 2. Fit-nya 675. Bisa teman-teman lihat disini fit-nya 19.335. HP-nya 279 juta. Digebukin rakyat jelata sekampung sampai tahun depan juga kagak bakal mati tuh. Defense-nya menyentuh 98.411. Ini broken banget. Gila. Lalu yang kedua. Disini juga ada. Nah, ini. Sampai-nya bisa dilihat. Fit-nya 22.298. Gila. Ini sadis banget. HP-nya nyentuh 280 juta. Wow. Dan death-nya disini 112.881. Ini bener-bener keras banget. Semua adalah karena Memory of Lovers ini. Gila. Ini bener-bener talisman yang gila banget menurut gue. Oke. Nah, yang paling parah itu ada disini sebenernya. Kalau kita cek disini. Bukan, salah. Yang ini ya. Nah, ini. Bisa teman-teman lihat disini. Fit-nya 20.000. HP-nya 1,2M. 1,2M. Gila. 1,2M. Ini broken banget sih. 1,2M bisa buat beli rumah kali ya itu. Kepala bapak engkau. Gila. Ini kacau banget sih. Gue gak tau gimana caranya dia mati kalau begini. Oke. Death-nya disini 105.000. Wow. Sadis banget. Oke. Jadi ya memang Memory of Lovers ini bener-bener ngubah meta banget sih. Parah banget. Oke. Ditambah lagi sebenernya meta fit itu pengaruhnya gak cuma dari segi HP doang. Tapi dia juga akan memperbesar HP regen per 5 second. Kenapa? Karena semakin gede HP kita, semakin gede juga regernya. Dan ya HP regen per 5 second itu adalah salah satu stat yang paling broken yang pernah ada di Airwax. Oke. Itu juga stat yang bikin priest gak ada harga dirinya. Jadi tukang gali kubur. Nah hai. Dan meta fit ini sebenernya bikin game ini jadi cukup monoton ya. Karena jadinya PVP itu gak kelar-kelar. Semua tergantung total damage aja. Gak ada yang sampe bisa mati lama gitu. Gak ada. Karena HP 1,2M gimana cara matinya coba ini. Ini udah broken banget. Ditambah lagi ke depannya gak cuma sekedar talisman Memory of Lovers tadi itu. Tapi nantinya di update Rachel juga bakal ada talisman yang satu ini. Nah ini dia. Namanya Guardian Pendant. Upgrade itu fit. Rifannya juga nambahin presentase fit. Dan ada efek khususnya. Ketika HP penggunanya di bawah 30%. Dia akan dapet shield equal to maximum HP. Iya sesuai dari maksimum HP dari penggunanya. Yang akan bertahan selama 5 detik. Dan cooldownnya 20 detik. Bayangin aja. Kalau seandainya HPnya 1MK tadi. Kayak gini. Gimana cara matinya? Udah tinggal 30% dia dapet shield. Berarti kalau 30% HPnya itu sisa sekitar berapa ya? Iya mungkin HPnya sisa sekitar 300-400 jutaan. Oke. Nah saat HP dia nyentuh segitu. Dia akan dapet shield. Untuk sekarang kita belum tau presentase max HPnya itu berapa. Tapi kita anggap aja 20%. Kalau 20% dia akan dapet shield sebesar 240 juta. Iya. Saat HP nyentuh 400 juta. Dia akan dapet shield lagi 200 juta. Kapan matinya coba? Itu akan bikin game ini semakin broken sih. Oke. Kita munculin lagi talismannya. Ya ini. Gue belum tau ini talisman akan drop dari MVP atau ini apa ya. Tapi gue rasa talisman ini akan mahal banget. Karena efek khususnya ini bener-bener gila. Dan akan bikin karakter kita makin kerasi. Mungkin ini akan ngegantiin. Ini aksesoris Eclipse ring kayak gini nih. Oke. Ini akan kacau banget. Iya. Jadi ya kita lihat aja kedepannya akan seperti apa. Semoga aja kedepannya game kesayangan kita ini sadar kalau metafit ini lama-lama semakin broken. Jangan sampe PVP di game kesayangan kita ini cuma buat keras-kerasan badan doang. Menurut gue sekarang ini metafit udah broken banget sih. Udah terlalu over. Apalagi dengan adanya karakter yang HPnya sampe 1,2M. Ini sebenernya udah peringatan dimana metafit ini udah terlalu berlebihan menurut gue. Iya. Ditambah lagi metafit ini sebenernya udah berlangsung lama banget. Dari kayaknya tahun kedua ya. Tahun pertama tahun kedua. WOTC itu udah mulai pake yang namanya regen. Kalau gak salah waktu itu pertama kali regen gede itu jaman-jaman adanya kartu Diablo. Kalau gak salah. Kartu Diablo tuh yang ini nih. Kart. Itu di close sih kalau gak salah Diablo itu. Nah ini. Ini pertama kalinya HP regen tuh mulai naik. Awal-awal gak segitunya. Tapi lama-lama mulai diperhitungkan karena memang regen itu sekuat itu. Iya. Nah sekarang udah ada karakter yang HPnya sampe segitu. 1,2M. Oke. Nah ini menurut gue udah agak over. Ditambah lagi kedepannya di update Rachel. Bakal ada aksesoris yang satu ini. Aksesoris ini udah pasti punya value fit yang lebih gede daripada Eclipse Ring. Dan kalau memang lebih gede. Ini akan bikin presentase fitnya jauh lebih gede lagi. Ditambah lagi adanya efek tambahannya. Efek shieldnya ini. Ini akan bikin satu karakter. Jadi makin susah untuk dibunuh. Iya jadi menurut gue kedepannya metafit ini perlu dikurangin sih. Karena kalau kayak gini terus ya PVP-nya Rx agak membosankan. Semua karakter susah mati. Semua karakter juga jadi HP-nya gede-gede banget. Sebenernya menurut gue fit itu memang perlu. Fit itu memang harus ada. Gue sendiri pun suka banget sama yang namanya karakter tebel. Tapi kalau udah terlalu over. Menurut gue itu jadi gak sehat juga sih. Sesuatu yang berlebihan itu menurut gue gak baik juga. Oke. Iya. Iya jadi kurang lebih itu ya ditanya pembahasan gue tentang metafit. Gimana menurut temen-temen? Apakah bener metafit ini udah keterlaluan? Coba share pendapat temen-temen di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax